halo halo semuanya apa kabar kali ini akhirnya komstir motor saya rusak juga ya pas yang terakhir kali saya bikin video soal komstir itu nggak rusak cuma tips biar awet dan tips gimana kalau longgar kita kencengin aja nggak usah ganti ini kenapa saya tahu si komstirnya rusak karena kayak gini ya ketika kita pakai standar tengah lalu ban depan kita angkat ini kita goyangin dia pengen ada di satu posisi tertentu ya kalau ini sebelah pinggirnya aman tapi pas di tengah dia pengennya ada di tengah terus nah ini didorong sedikitpun dia balik lagi ke tengah kerasanya kayak gimana biasanya ketika kita pakai motornya dipacetan atau lagi pelan ini mirip kayak ban depan kempes ya jadi nggak enak aja gitu motornya liar pengen belok sendiri atau pengen miring sendiri itu dari komstir tapi ketika motornya goyang itu bisa jadi bukan komstir ya tapi yang seperti dulu saya bahas adalah engine mounting kalau yang perlu video gimana cara ngeganti engine mounting videonya nanti saya taruh linknya di atas sedangkan kalau ini saya yakin komstirnya bermasalah komstirnya sendiri saya mau nyobain yang model bambu ya kalau secara keilmuan ya ini kalau kita pakai lahar bambu kayak gini ini nggak akan lebih enak dari lahar yang biasa yang pakai bola atau yang pakai pelor gitu ya yang bulat karena kenapa kalau kita pakai lahar bambu ini permukaan yang nempelnya antara bagian yang atas dan bagian ininya ya bagian mangkoknya itu dia banyak karena kan panjang kayak gini panjang ya jadi permukaan yang nempelnya itu lebih lebih banyak nah ketika permukaan yang nempel lebih banyak otomatis gesekannya atau apa ya makanya ini feeling saya sih nggak akan seenak yang originalnya nah tapi keunggulannya apa ketika kita pakai lahar bambu ini karena permukaan yang nempelnya lebih banyak seharusnya ini lebih awet seharusnya ya tapi ya udahlah kita cobain aja pasang dan nanti saya buktikan gimana seawet mana seawet apa ya dibuktikannya nggak sekarang kali ya ya nanti kalau ini rusaknya kapan gitu ya Oh ya ini komstirnya saya motor saya masih originalnya 2015 sekarang 2022 7 tahunan dan Alhamdulillah ya 7 tahun rusak kita hitung awet lah ya kita hitung awet lah ya untuk membuka bagian shocknya ya kita pergunakan kunci shock 14 biar lebih kuat untuk lebih memudahkan kita buka juga bagian belakang deknya ya nah sekarang udah kelihatan bautnya ya untuk melepas tang kita butuh pakai kunci 14 sebelahnya juga kita tahan pakai kunci 14 juga setelah itu kita atur-atur kabel-kabel ini biar ketika stangnya diangkat nanti dia bisa agak mulur gitu ya ini kayak gini-gininya kita longgar-longgarin dulu setelah itu stangnya kita angkat sedikit-sedikit ya saya juga baru pertama kali sih ini ini agak susah ya ngangkatnya udah dilonggar-longgarin juga agak susah karena kabel yang paling gede ini nih dia dibawahnya mentok jadi kayaknya saya harus bongkar bagian dek juga deh biar kita lihat nanti jalur kabelnya kayak gimana dan kita agak longgarin sedikit nah ini kayaknya bisa agak dilonggarin deh ini setelah saya buka bagian bawah ini bisa kita agak tarik sedikit ini juga nih ini kita lepas aja kali dulu ya penguncinya oke teman-teman maaf ya enggak saya video tadi soalnya saya juga belum pernah ngelepas stang ya jadi mending saya lakuin dulu dan saya kasih tahu apa aja yang harus teman-teman lakukan pertama ini ya ini tadinya kan kabel-kabelnya masuk sini saya keluar keluarin kayak gitu terus ini kunci-kunciannya saya longgar-longgarin nah lalu ini tadi kurang saya perhatikan ini saya tarik keluar dan lalu ini nih nah ini dilonggarin jadi biar bisa kita ketarik sampai jauh dan setangnya bisa kita tarik selanjutnya kita buka karet pengamannya ya nah dan kita buka kunci-kuncian ini ini kalau teman-teman punya kuncinya lebih bagus tapi kalau kita pun enggak punya tinggal pakai palu dan obeng min ya obeng minnya yang bekas aja sayang kalau buat diketok-ketok kalau sayafree saidang , outзu 1 tz oke oke millionaire oke 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 potrzeb oke 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 eh oke 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 ya Wasi KE lalu untuk bagian bawah mah tinggal pakai tangannya ada ring karet ini sambil segitiganya kita tahan ya soalnya dia pasti turun nah ini bisa kita turunkan nah teman-teman kenapa ini kongsirnya rusak ya kelihatannya kayak nggak rusak tapi kalau diperhatikan seksama Nah ini ya ada bagian yang cekung-cekung itu di semua sisi ini ya tuh kan kelihatan tuh cekung-cekungnya nah bagian yang cekung itu mengakibatkan si bearingnya itu si bola-bola yang tadi kita lihat itu dia pengennya ada di satu titik itu gitu dia nggak mau muter dengan bebas pengennya ada di situ makanya kalau dalam hal motor saya dia pengennya lurus aja gitu si stangnya miring dikit dia pengen lurus lagi nah ini kita lepas dengan cara ya digedor lagi dipukul lagi untuk mukulnya saya gunakan ini ya kunci T yang agak panjang ini ukuran 14 atau kalau kalau teman-teman punya yang lebih gede lebih bagus biar tumpuan ketika dia eh nodong kesananya lebih lebar gitu ya lebih enak ini punya teman-teman mungkin body yang ini bisa dilepas tapi saya lupa ini tuh pasang charger HP tapi ada kabelnya kabelnya nggak pakaiin skun jadinya gelantungan kayak gini yang lebih gampang pertama yang bagian bawah dulu ya kita masukin gini kita tarik ke samping sini atau samping sini atau depan atau belakang gitu ya biar yang atasnya tuh nyangkut nah nyangkut gini ya dan biar rata kita harus pukulnya sedikit-sedikit satu bagian satu bagian ketika itu yang dibukagentnya sedikit satu bagian süratnya tunggu jahnot Terima kasih telah menonton Kayak gitu ya teman-teman Dan ulangi juga Untuk yang bagian bawah Nah untuk membuka yang bagian bawah ini Saya rencananya mau pakai ini ya Pahat Didorong kayak gini Kalau bisa masuk sih Ya kita lihat aja lah Gimana enaknya dan gimana cara Terbaiknya Oke Alhamdulillah udah dapet Untuk yang perlu kodenya Ini Kalau gak kelihatan Nanti saya tulis deh SA03 048 Untuk pemasangannya Ini ada dua bagian Ada yang gede ada yang kecil Yang ini yang gede kita pasang di sebelah bawah Nah yang ada Ini nya yang ada bearing nya Ini yang masuk kesini Dan ketika Masang bagian yang sini ya Ini udah agak masuk sedikit nih Nanti Kita gunakan juga bagian Yang lamanya Ini Untuk ngegetok bagian atas Biar permukaan ininya Gak banyak Gak rusak lah Bukan gak banyak rusak Oke Oke teman-teman Ini karena udah maghrib ya Udah ada yang solawatan juga Saya harus kerjanya lebih cepat Jadi mohon maaf Videonya cuma sampai sini aja Untuk cara masangnya ya tinggal Dibalik cara ngebongkarnya yang tadi ya Terima kasih Sudah menyaksikan sampai akhir Terima kasih